Intro Halo guys We are we lagi di Sepang Di jalan-jalan bareng petrol wheel Kali ini kita mau kembali lagi naik cable car atau gondola Tadi malam udah ya Ini versi siangnya, kan versi malamnya Lagi bareng sama temen-temen Sama temen petrol wheel Jadi ikutin keseruan kita ya Gak kenapa? Gak kenapa? Lalu kita kenal lagi pake tiket Bisa kak? Ada masalah? Nah itu bisa Pak ini harga tiketnya berapa pak? Untuk gondola ini Ini lagi apa parofli nih dari dikrip nih Jerakannya ini Bro tiketnya berapa sekarang sekarang? Sekali jalan Sekali jalan berapa? Ini Pak Adi ya? Pak Adi ya Berapa? 8 ringgit? 8 ringgit sekali jalan ya 8 ringgit sekali jalan Tunggu, tunggu Yuk, jangan Kita tapping dulu Lalu Nah oke, kita buka Nah ini mau maik kan? Itu bakal lah Untuk Aku nggak bisa Sekarang Tunggu Pertama Ini Karena gue lagi nge-take video Ini gondola, kalo orang mali sih nyebutnya Kabupaten Jangan nge-tap dulu Ini kita ini Kita ingin aja Ayo, Ronald Om, fotoin gue dulu dong Fotoin gue Ya, sama juga Biar lupa Let's go Let's go Kita lagi masuk Nah Hai 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 Ayo, masalah, pak Duk Situ, nggak ada pindah waktunya Oh, temen-temen nggak Hai Lagi-lagi Nah, sekarang kita bisa lihat view, guys Ini keseruan di dalam gondola seperti ini Gondola atau kabel kak, kalo orang sini nilai mah Apalagi begitu dah Iya Apalagi seperti itu Ayo di atas dulu, kayak gini-gini Oh Uwey Ini nggak ada lefty belt nih, ya Kita lanjut berpedang lah Hehehe Hai Apa kita jumpa di sini nih? Jadi kita bisa Tuh, lihat tuh VIEW-nya seperti ini Ini itu adalah Persebut Sarna Dan sebelah sana adalah Persebut Nah, di ujung sana itu Persebut Hotel Malik-malik sama nggak terawat Wow, berkabut Wow, berkabut Kalau orang kan gelap, ya kan enak Nah, ini view-nya Kurang lebih seperti ini, kita dalam perjalanannya Oke, ini juga nih Kan Ini seperti paling tingginya ini Blank Lagi-lagi, Blank Gak lucu, Blank Awan gua, iya Ini dia nih, Om Cepot yang takut pada ketinggian Ya, ini takut sama aja Ya, ini takut sama tinggi ya Ya, ini ada Om Ronald nih, Rianno Wih, dari Gojek Indonesia Hehehe Ini ada Om Imam Siap Yang punya mebelnya Amciai Amciai Wih, gelap cuy Sangat terlalu Wow Wow Baby Saatnya ya, ya Pasti kembangan Wow Dia dikembangan kamu tuh Ayat awan Kenapa? Sebenernya salah sih, kalau duduk di pojok Nyendera tapi tiba-tiba kebukaan Itu dia gimana? Tidik sekali aja Tidik sekali aja Tidik Nah, itu dia nih sistemnya tuh Rel-nya Tapi dia dibatasi di tempatannya ya Tapi ya enak kok gak? Gak lah ngebut Gak lah ngebut Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Gak lah Di atas malah Nanti tinggal lihat video ini Pak Imam aku ini aja Yang merekam Oh kak Ya dua yang di atas ya Ya Seultan pertama Tanggung sekali ke Yopiniti Woh Lalu Bang Atau Seultan pertama Masih pertama Gak lah disitu Coba Hei Gak lah Gak lah Hai Halo guys Halo guys Halo guys Halo guys Kakak manceng doang mau di bumu Kau mau manceng kan Wah Ternyata gue Wah Wah khas Wah khas Selamat naik lho Iya 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 Nggak Kalau begini gak terangkut Kan duduk Duduk bareng-bareng Selamat naik lho Selamat naik lho Iya kak Kak Kalau ini kan ngerem doang Iya Bagusnya Luar biasa Ini salah satu spot di Tinasi Di Tinasi wisata yang unik Dan sangat meresankan Liatin kak Liatin kak Liatin kak Liatin kak Liatin kak Jadi kalau malem Seperti yang video sebelumnya mungkin Anda bisa lihat bahwa Bundolanya penuh warna-warni Jadi sangat berkilau Eye catching Bagus Ini tempatnya di Genting Highlands Salah satu destinasi wisata Dengan satu-satunya Casino Yang ada di Malaysia Rata-rata Liatin kak Liatin kak Liatin kak Liatin kak Liatin kak Di sini dipenuhi oleh etnis Tionghoa Dan etnis India ya Rata-rata Karena Bekerja Malaysia Atau atli lokal itu hanya sedikit Karena peraturannya Tidak boleh Bekerja secara langsung Sebagai Operator Kasinonya Atau yang berbau-bau judi Kalau untuk security Atau waiter Atau menjaga food guard dan lain-lain sebagainya Boleh Ini kalau dilihat di atas Wow Sementara di sini Ini unit kanannya Ya Yaitu hutan Perbukitan Kalau ibaratnya Kalau di Indonesia itu seperti Puncak Cuma ini lebih tenang ya Karena Modinya mungkin sedikit ya tuh Motor-motor aja Mobil Seperti itu Tidak ramah ya Tidak padat Kirinya langsungnya Tebing Tebing atau perbukitan Sangat hijau Asri Yang salut dari tempat ini Bisa membangunnya Sekitar Panjang lintasannya Sekitar Saya kira sekitar 5-7 Kilo ini ya Iya om ya Dengan medan seperti ini Luar biasa Apalagi percuma total itu 7351 kamar Luar biasa Belum Ini Cindi Station Ini yang Ada Temple Nah ini adalah Stasiun Salah satu stasiun Pertengahan Dimana ini adalah Diwisata Temple Atau Atau Tempat pribada Orang Agama Buddha Ini namanya Cindi Station Cindi Station Bisa ngeliat Atau Atau Belat Bulat Oh hospital Stasiun Nah itu ada temple ya, atau panggudah Perjalanan ini, perjalanan revolcar sendiri Sekitar 9 menit ya Wah Nadia, kita kembali lagi menikmati view Nah itu dihasilkan di temple ya Salah satu pagoda di Malaysia ini Kalau kita suruh lebih dekat, kita juga lebih dekat Bagus ya, cuma tidak termasuk bagian dari travel kita Ini Yang pasti, kalau mengunjungi genting ini Bener-bener kayak kita keraca di genteng ya Di genteng atas rumah Kita bisa melihat seluruh kota-kota Malaysia dari atas Luar biasa Walaupun ini terkesan kayak puncak Kenapa tidak padat ya? Padahal ini adalah weekend atas tablo Menjalan MotoGP seri sepang Dan sangat membangkalkan sekali Karena MotoGP sepang ini Dihadirin pertama kali oleh tim dari Sepang International Circuit Petrona Yang ridernya sudah menjadi Di Rookie of the Year Atau pendatang baru terbaik Termasuk tim independen terbaik Luar biasa Malaysia tahun ini Tapi Kayaknya lebih lama turun deh Soalnya lebih pelan tuh Kalau naik Ya soalnya lebih Kalau menceng 15 menit itu Kalau inilah Wuh Loh 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 Seksi-seksi Yang disini Ini kalau kayak gini Saya ingat waktu di Alpen Gw tumpah naik ski I'm breathing ya Bagus lu saudar-saudar Luar biasa pemandangannya Jangan sampai anda Kalau kalau malaysia Jangan sampai nggak kesini Ini bener-bener tempat yang luar biasa It's very amazing Ya Apa Tapi hebat ya Kalau Olok Loh 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 tapi hebat ya kalau kita pahamin konsep atau mekanisme dari gondola ini atau kabel car ini lihat itu kan dia pakai roller penariknya dan dijepit coba pandangi atasnya itu ya dia ngejepit di salah satu talinya dia namun bisa kreatif mantalan ini ada rasa kayak gaji lukannya ini lewat sini rasanya kayak lewat gajukan yang menemukan ini keren juga ya kalau nggak ngasih teknologi lu bawa ini bawa tiga nya itu gimana luar biasa nih pasangannya medannya cukup rumit karena nggak rata ada lipat di belakang kita ada lipat buat bos bos gila buat naik gudik yang sampai sampai kita dari atas 8 ringgit itu kali 3.500 8 kali 3 24 5 ya sekitar 30.000 rupiah untuk naik ini loh lumayan murah nah kita sudah sampai sudah sampai guys selamat menikmati Hehehe, enak apakah aku? Total sekitar hampir 15 menit Perjalanan pengodokan gondolanya Kita sampai, seperti ini lah stasiunnya Seperti tadi pengalaman kita Atau sensasi menaiki gondola Jadi jangan lupa ikuti terus Kisah-kisah perjalanan saya Baik di Sepang ini, maupun di tempat-tempat wisata lainnya Oke, gue Noe, bye-bye Son. Kisah-kisah perjalanan скat